Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman subscriber dimanapun ada berada Oke kali ini Dua motor kedatangan Tosa teman-teman ya Cocin Dengan kendala Ngasep teman-teman ya Jadi Si konsumen menceritakan bahwa motor ini Sering mati busi teman-teman ya Terlihat disini Mungkin tahan bakas dari oli nya teman-teman ya Tapi suara masinnya halus teman-teman ya Mungkin kita cukup ganti ring sama Silklepnya aja sekir ulang Cuma itu aja teman-teman penanganannya ya Kita coba Tes hidup Kita lihat seberapa parah ngasepnya teman-teman Dan bagaimana nanti penanganannya ya Kita coba dulu tes Hidup Suara tidak normal teman-teman ya Sepertinya motor ini juga topnya gak pas Tapi berhubung ini kita mau kita bongkar Yaudah lah Nanti kita cek nanti aja ya Seperti yang pemasangan Lanjut Ke analisa teman-teman ya Ke pembongkaran kita analisa ya Terusakannya di bagian mana teman-teman ya Supaya nanti Jika pada teman-teman menemuan kasus seperti ini Bisa menanganannya teman-teman ya Oke lanjut ke video pembongkaran teman-teman ya Oke teman-teman udah kita lakukan pembongkaran teman-teman ya Disini Piston sepertinya belum lama teman-teman ya Di bagian ini juga masih kayak baru dilemmer motor ini Dengan oversease 100 teman-teman ya 100 teman-teman ya Ini bagian bloknya teman-teman Berarti motor ini habis Kalau baru dilemmer enggak teman-teman Sepertinya baru ganti piston teman-teman ya Belum lama Terus Ini teman-teman bagian kopnya ya Hitam Nah disini kita perhatikan teman-teman ya Sim Di bagian X nya teman-teman ya Kenal bagian kenal pot kering ya Nggak ada bekas-bekas oli bocor Di bagian ini ya teman-teman ya Yang terlihat basah Jadi klepnya bocor teman-teman Kita ganti sealnya ya Lanjut Oke teman-teman Setelah kita Pongkar ya Di sini Di sini Klepnya sudah tipis benar teman-teman Sudah tipis Sudah tipis Dan ini yang baru teman-teman Perbandingannya Yang ini sudah tajam kayak silat ini teman-teman Dan ini yang baru ya Kita sekir Ya teman-teman Kita klepnya pakai Mio teman-teman ya Mio Sama dia teman-teman Jadi Alternatif teman-teman Jikalah Kita cari klep supra Nggak ada Kita cari aja punya Mio Teman-teman Teman-teman sama dia ya Yang ini sudah habis teman-teman Kita sekir Kita ganti silklep Ini silklepnya teman-teman Sudah seperti ini bentuknya ya Kita ganti Oke Lanjut ke video selanjutnya Teman-teman ya Oke Teman-teman Ini sudah selesai Kita sekir ya Nah setelah kita sekir teman-teman Baru kita Pasang Silklepnya ya Jangan pasang silklep dulu Baru sekir ya teman-teman ya Kayak gitu nanti Si gram amrilnya nanti Masuk kesini teman-teman Jadi silklep ini Tetap bakal bocor ya teman-teman ya Jadi Caranya Atau step by stepnya itu Sekir dulu Sudah bersekir Baru pasang Silklepnya teman-teman ya Oke Lanjut ke pemasangan silklep Pemasangan klep teman-teman ya Sampai jumpa Seperti ini teman-teman ya Simpel tinggal kita masukin aja Tekan pake Jari tangan teman-teman ya Sudah seperti itu teman-teman ya Sil sudah terpasang teman-teman ya Ini teman-teman ya Kita paskan Langsung kita tekan Sudah jadi terpasang Lihat teman-teman ya Tuh Lanjut ke pemasangan klepnya Teman-teman Selamat menikmati ya Selamat menikmati ya Kita pasang klepnya ya Jadi supra ini ada dua Teman-teman ya Yang besar Dan yang kecil Nah ini posisinya teman-teman yang kecil di dalam Ini kita masukkan Kita pake bot klep ini Supaya Si klep ini Waktu kita tekan Enggak ini teman-teman ya Nah Seperti ini teman-teman Seperti ini teman-teman Siapkan tarik karet Seperti ini teman-teman Dan Konci T10 ya Caranya seperti ini teman-teman Masang kukunya Kuku macannya ya Atau kuku klepnya Sudah terpasang teman-teman ya Sebelahnya lagi gitu juga teman-teman ya Angkat lagi Cara sederhana teman-teman ya Dalam memasang klep teman-teman ya Teman-teman di rumah Bisa melakukan sendiri Praktikan sendiri teman-teman ya Walaupun caranya sederhana Tapi kalau kita gak tau caranya Bingung juga teman-teman ya Oke Lanjut ke perakitan Dan pemasangan teman-teman Lanjut ke video selanjutnya Oke teman-teman Udah beres ya Disini yang kita ganti teman-teman Payung klep ya teman-teman ya Posi payung klep Udah lancip Kita ganti Sebelah yang lancip ya Yang ini masih bagus Terus Dengan kita pake Punyanya Mio Klep nya Seal klep teman-teman Terus Link piston ya Jadi tiga barang ini yang kita ganti Sama Top set teman-teman Lanjut Kita tes Hidup teman-teman ya Apakah dia sembuh Ngasepnya apa tidak Kita lihat langsung Selamat menikmati ya 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 Oke jadi Seperti itu teman-teman ya Jika teman-teman Menemukan kendala Seperti pada motor ini Cukup itunya yang ganti teman-teman ya Gilang motor akhiri Bersama Tosa teman-teman ya Mojin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh